Kemudian dilakukannya penahanan tersebut, itu kan dasarnya adalah dari syarat subyektif penyidik. Kalau kami lengkapin bahwa kami nyatakan pihak keluarga menjamin, kami juga sebagai kuasa hukum juga menjamin juga bahwa Ibu RS ini tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya juga kami menjamin juga bahwa akan mempermudah jalannya proses hukum ini. Tapi kan kalau dari polisi sendiri kan mengatakan untuk masalah minum obat-obatan bisa dilakukan di dalam rutan sini, di Dapur, jadi tahanan kuota itu. Ya, tapi kan persoalannya begini, apakah kita mengetahui ya bahwa Ibu RS ini, itu kan dia ini orang yang betul-betul seorang aktivis, seorang seni gitu kan. Kemudian dia banyak beraktifitas, kalau sampai dia berada di rutan, otomatis terbatasi sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Seperti itu, itu yang menjadi dasar kami lah.